Saat ini Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani telah hadir di Bursa Efek Indonesia dan kita akan melihat arahan selengkapnya untuk perdagangan dan juga prospek ekonomi di tahun 2020. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena kita mendapatkan nikmat waktu untuk menghadiri penutupan Bursa Efek Indonesia pada hari terakhir transaksi di 2019. Kita semua tahu bahwa tahun ini merupakan tahun yang cukup berat bagi seluruh pelaku ekonomi sehingga kita semua juga memahami di dalam mengelola kinerja perekonomian termasuk kinerja dari Bursa membutuhkan ekstra effort dari kita semuanya. Sinergi dan koordinasi antara para pemangku kepentingan termasuk policymaker, pemerintah dengan sejumlah instansi seperti Bank Indonesia, Pak Dodi ada di sini dan juga OJK serta instansi lain merupakan pilar yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan juga kesempatan untuk tumbuh atau opportunity to grow dari kita semuanya. Di dalam lingkungan ekonomi global yang sangat tidak pasti dan sangat volatile kita semua perlu untuk saling bersinergi di dalam menjaga perekonomian kita. Kita juga tetap harus menjaga agar pelaku ekonomi dan kesempatan yang muncul di dalam perekonomian bisa terus tumbuh dan juga lingkungan ekonomi kita terjaga secara suportif, konstruktif, dan produktif. Bagi pemerintah itu artinya kita harus terus agile atau lincah di dalam merespon perubahan yang terjadi namun pada saat yang sama juga harus mampu menjaga resiliensi atau ketahanan, daya tahan dari perekonomian kita sehingga kita selalu mampu untuk menjaga dari gejolak maupun perlemahan global. Saya sangat mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran Bursa Efek Indonesia dan seluruh anggota Bursa, SRO, Emiten, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal serta pelaku pasar modal atas kerja kerasnya pada tahun 2019. Sehingga boleh tepuk tangan dan moga-moga saya datang jadi hijau dan termasuk yang terbaik di Asia. Dengan demikian posisi Indonesia akan selalu dianggap, tidak dianggap akan selalu dalam posisi yang positif dan memiliki komparatif advantage dibandingkan emerging country lainnya. Kita semua tahu di tengah banyaknya Bursa Efek negara lain yang mencatatkan pertumbuhan negatif indeks harga saham gabungan kita masih mampu tumbuh positif sepanjang tahun 2019. Selamat kepada Anda semuanya. Jumlah investor saham kita 2,4 juta investor tumbuh 40% dibandingkan tahun 2018. Itu suatu kinerja yang sangat impresif. Juga ini dilakukan pada saat BI maupun OJK bersama-sama ingin terus membersihkan dari transaksi-transaksi maupun pelaku yang dianggap tidak baik yang bisa mencederai reputasi dari Bursa dan Pasar Modal Indonesia. Karena bagaimanapun juga Pasar Modal Indonesia hanya akan tumbuh menjadi Pasar Modal yang menciptakan pendalaman ekonomi dan keuangan apabila reputasi dan kredibilitas dari regulator maupun SRO-nya bisa berjalan dengan efektif. Dan perlindungan kepada para pemodal kecil dilakukan atas tindakan-tindakan yang sifatnya predator atau predatif. Itu adalah saya harapkan akan terus dilakukan. Sehingga reputasi pasar modal betul-betul akan menjadi suatu tempat di mana masyarakat investor dan seluruh stakeholder-nya bisa betul-betul memusatkan perhatian bagaimana mengembangkan secara kredibel dan menjadi tempat investasi yang betul-betul diharapkan reliability-nya oleh seluruh masyarakat. Kedepan tentu kita berharap Pasar Modal akan terus mendukung prioritas pembangunan pemerintah. Pemerintah telah menyampaikan Bapak Presiden di berbagai kesempatan. Prioritas kita adalah untuk menciptakan Indonesia maju. Maka kita perlu sumber daya manusia yang maju. Oleh karena itu pembangunan SDM menjadi sangat penting. Tidak hanya dananya yang besar, policy bahkan eksperimen berbagai program dilakukan. Termasuk prakerja dan berbagai policy di bidang edukasi dan fokasi. Saya berharap Pasar Modal juga ikut berperan serta. Kedua, pembangunan infrastruktur. Indonesia maju hanya akan bisa maju dengan infrastruktur yang baik, reliable, dan bisa menciptakan konektivitas di seluruh pelosok tanah air. Faktanya tadi pagi saya masih naik sepeda dengan Presiden dan sekarang menutup bursa menunjukkan infrastruktur kita sudah baik. Tapi itu masih belum yang kita inginkan sebagai maksimal dan oleh karena itu kita perlu untuk terus membangun infrastruktur dan pembiayaan serta pendanaan termasuk instrumen melalui Pasar Modal menjadi kritikal. Ketiga adalah transformasi ekonomi dan penyederhanaan birokrasi yang keempat. Ini adalah upaya terus menerus dari pemerintah untuk memperbaiki institusi publik dan policy serta regulasi agar ekonomi kita bisa tumbuh secara maksimal, sehat, dan bisa menciptakan pemerataan kesejahteraan. Dan terakhir tentu saja kita ingin terus memperbaiki regulasi kita agar menjadi simple, cepat, melayani, dan pasti. Inilah reformasi dan prioritas pemerintah yang dilakukan. Saya berharap komunitas Pasar Modal juga ikut mendukungnya. Baik mendukung di dalam program-program kerja maupun di dalam melakukan inovasi, regulasi di dalam Pasar Modal maupun instrumen yang tadi saya sempat mendengar dari yang disampaikan oleh Ibu Nurhaida. Kami di Kementerian Keuangan sebagai pengelola kebijakan fiskal juga akan mendesain kebijakan ini sesuai dengan prioritas pemerintah dan siap bekerjasama dengan Anda semua. Saya tahu bahwa Anda semua mengharapkan saya hadir di sini, juga ingin menyampaikan apa lagi yang bisa dilakukan dalam kebijakan fiskal untuk mendukung Pasar Modal. Kita sedang menggodok dua omnibus law oleh pemerintah, yang satu omnibus law untuk cipta kesempatan kerja, cipta lapangan kerja, dan yang kedua omnibus law di bidang perpajakan. Dan ini mungkin barangkali yang banyak ditunggu. Di dalam omnibus law perpajakan, kita akan menurunkan tarif PPH badan, tambahan insentif penuruntan tarif PPH untuk perusahaan yang go public, enggak ada tepuk tangan juga ya, heran. Insentif untuk menggunakan pengenaan PPH atas dividen, dan pemberlakuan azas teritori. Semua hal ini tentu kita harapkan akan makin meningkatkan iklim investasi di Indonesia, munculnya perusahaan-perusahaan yang makin besar, munculnya perusahaan yang bisa secara organis maupun non-organik, bisa eligible untuk masuk ke Pasar Modal, sehingga bisa menciptakan tambahan additional alternatif bagi para investor untuk berinvestasi di Pasar Modal. Atau mereka melakukan issuant bonds yang memiliki reputasi korporasi yang baik, sehingga jangan sampai meng-issu bonds dan hanya dalam beberapa bulan atau tahun tiba-tiba default. Pasar Modal diharapkan juga dapat berkontribusi untuk lebih atraktif di dalam menarik para investor, dan juga melakukan inovasi, layanan, dan produk, serta mengundang lebih banyak lagi calon emiten yang dapat melantai di BI. Tentu ini akan sangat tergantung dari kemampuan membuat reputasi Pasar Modal Indonesia menjadi Pasar Modal yang baik. Karena kita tidak ingin perusahaan yang baik akhirnya listriknya tidak di Indonesia karena mereka tidak percaya pada Pasar Modal Indonesia sendiri. Saya tentu berharap bahwa BI akan bersama-sama dengan OJK dan kami semua sebagai policymaker melakukan program pendalaman pasar keuangan. Tanpa pendalaman pasar keuangan dan pasar modal, Indonesia akan terus-menerus bisa menjadi rawan terhadap gejolak dari lingkungan global. Dan tentu semua ini hanya bisa dilakukan kalau kita semua sepakat di dalam mendefinisikan dan mengembangkan apa yang disebut good corporate governance. Karena apapun juga integrity dan good corporate governance merupakan fondasi bagi Indonesia maju. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada seluruh para pelaku maupun regulator dan seluruh stakeholder dari bursa. dan yang pertama tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Newsline PCS. Terima kasih dan sampai jumpa.